Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya, main di channel channel, loopnya Tindya. Karena ini adalah bulan Februari, maka di video kali ini saya akan mencoba membuat February Romantic Makeup Tutorial untuk Day and Night Makeup. Ini adalah hasil untuk day looknya, yaitu soft pink makeup look, dan ini adalah untuk night looknya, yaitu soft purple smoothie eye. Kemudian ini bisa menginspirasi atau membantu teman-teman semua yang akan aku sedang melayakan Valentine. So, let's get started! Nah, di sini terlebih dahulu saya sudah menggunakan foundation powder dan juga eyebrow. Saya juga menggunakan Maybelline Instant Age Rewind Concealer untuk eye base-nya, dan juga eyeshadow dari Maybelline, dan saya pakai warna pink untuk daerah eyelid. Kemudian warna pink ini saya blend lagi dengan blending brush dari MAC No.117. Kemudian saya menggunakan eyeshadow dari NYX dengan shade dark brown, dan saya gunakan di daerah crease. Masih menggunakan blending brush dari MAC No.117 tadi. Saya blend sedikit warna dark brown ini di daerah crease. Kemudian dengan menggunakan brush yang bersih, kita rapikan eye shadow-nya. Dengan menggunakan eyeshadow dari Wet n Wild, kita aplikasikan warna putih untuk daerah brow bone, dan warna brown untuk daerah lash line. Di sini karena eye makeup-nya tidak terlalu berat atau tidak terlalu tebal, makanya saya tidak ingin menggunakan eyeliner yang gold atau tebal juga. Jadi, masih dengan warna brown yang tadi, saya gunakan untuk membuat eyeliner. Kemudian penjepit bulu mata, dan maskara demi Mirabella. Nah, untuk penggunaan bulu matanya saya skip, tapi di sini saya sudah pakai bulu mata. Kemudian, untuk shading saya gunakan LR Girl Popo Seal. Saya sengaja tidak menggunakan shading di daerah tulang bibu. Jadi, saya hanya menggunakan shading di daerah hidung saja. Sebelum menggunakan blush on, saya pakai powder dulu dari Pixi, kemudian blush on-nya dari Gupa. Supaya tema soft pink-nya lebih terasa, saya menggunakan lipstick warna pink mud dari NYX Soft Matte yang shape Istanbul. Nah, ini adalah hasil akhir dari day look-nya. Simple kan? Hasil makeup-nya ringan, dan kesan romantic soft pink-nya terasa banget. Oke, sekarang untuk night look-nya, dan saya akan bagi ini dua, supaya kita bisa compare antara day makeup dan night makeup-nya. Seperti biasa, saya menggunakan Maybelline Concealer untuk eye base-nya, dan mix-up dengan shade deep bronze untuk daerah kris. Dan juga saya akan menggunakan mix-up dengan shade glass yang merah untuk daerah kris juga. Dan saya blend dengan menggunakan blending brush dari MAC no.21.7. Kemudian, saya akan menggunakan warna purple yang matte dari Sigma, dan saya timpakan lagi ke daerah kris. Dan dari eyeshadow wet and wild, warna brown, saya gunakan lagi ke daerah kris untuk mempertegas batas kris dengan batas eyeliner. Kemudian, masih dengan blending brush dari MAC no.21.7, saya blend sedikit daerah krisnya. Dan dengan brush yang bersih, kita rapikan eyeshadownya. Untuk last line, saya akan menggunakan warna purple matte dari Sigma. Karena riasan eye makeup disini agak sedikit lebih betar, makanya saya juga akan menggunakan eyeliner yang lebih bold atau lebih tebal. Jadi, saya gunakan C.U.L. I.U.L.D.C.U.L. Kemudian, saya menggunakan mascara jadi mirang-golang. Sekali lagi, karena eye makeup-nya tebal, jadi disini saya juga akan menggunakan ukur mata yang juga lebih tebal atau lebih bold. Disini saya sedang membersihkan bagian bawah dengan warna powder dari Bikki. Dan disini saya sedang mempertebal garis last line lagi dengan menggunakan eyeshadow dari Sigma dengan shade parvel yang matte. Kemudian, shading dengan menggunakan L.R. Girl Pearl Conceal. Dan untuk menaik look ini, saya akan mengontrol bagian tulang putih supaya memberikan kesan lebih dramatis. Seperti biasa, blush on dari Viva. Kemudian untuk lipstick, saya pilih warna yang lebih bold dari warna lipstick untuk day look-nya. Dan saya gunakan comfort dengan shade Pink Dust. Kalian bisa lihat kebedaannya, walaupun sama-sama pink, tapi warna pink yang lebih bold dari yang sebelumnya. Nah, kalian bisa lihat kebedaannya antara day look dengan night look-nya. Dan sekarang saya akan mengaplikasikan seluruh wajah untuk my look secara keseluruhan. Kemudian, disini saya akan menghapus lipstick yang tadi dan gantinya dengan top work, indah, seluruh wajah. Oke, ini adalah hasil akhir dari night look-nya. Simple, smoky, tapi tetap soft, cocok untuk dinder atau dating. So, this is it, my February Romantic Makeup Tutorial. Jangan lupa klik like, jangan lupa subscribe. So, I'll see you soon on my another videos. Thank you very much for watching. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!